Belajar dimanapun Anda berada. Sama sekali pada hari Kamis pagi ini kita kembali bersama program Sapa Duta Rumah Belajar dari Pusdatin Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang mana pada saat ini kita akan menerima materi dari Ibu Dolvanweg Hukum SPD yaitu guru biologi dari SMK Kesehatan Terpadu Manokwari Provinsi Papua Barat. Beliau juga merupakan Duta Rumah Belajar pada tahun 2018 dari Provinsi Papua Barat. Nah jangan lupa untuk memantau terus materi Ibu Dolvan karena selain kita belajar bersama pada hari ini kita juga akan menerima 3 kuis ya Ibu Dolvan ya di mana 3 kuis itu jika adik-adik sekalian, sahabat rumah belajar sekalian yang ikut dalam kelas ini bisa menjawab dengan benar dan sesuai dengan format yang kami berikan maka berhak mendapatkan hadiah dari kita yaitu pulsa ya Kak Dolvan ya sebesar Rp25.000 untuk satu soalnya ya jadi pantau terus materinya pantau terus materinya dan ayo kita sama-sama berlomba untuk mengisi kuis Kihajar tahun 2020 ya saya kembalikan kepada Ibu Dolvan ya terima kasih Kak Fina kita Kalimantan Barat yang cantik terima kasih Selamat jumpa adik-adik sahabat rumah belajar yang tentu sudah ada di room ini kalau yang sudah dari pagi berarti ini sesi kedua ya kemudian nanti ada satu sesi lagi terakhir tetap stay, tetap semangat yang pasti jaga kesehatan nah adik-adik sekalian hari ini kita jumpa lagi kalau yang ikut minggu lalu pertemuan kita minggu lalu itu kan tentang virus nah hari ini kita akan membahas ini khusus memang materi semester 2 di SMK ini tepat ya kalau yang lalu virus kan udah semester 1 nah jadi sistem reproduksi ini sendiri berada pada semester 2 kelas 10 SMK Kak Fina jadi memang dia sesuai kurikulum untuk ditayangkan dan memang dia ada di akhir KD paling terakhir kemarin sudah disajikan bioteknologi dari Pak Mastan itu sudah tepat dan ini sistem reproduksi ini khusus untuk sistem reproduksi manusia disajikan karena dikhususkan bagi siswa SMK dengan kompetensi keahlian di bidang kesehatan kemudian teknologi dan kehutanan hanya disajikan spesifik sistem reproduksi manusia sebenarnya dalam sistem organ di awal semester 1 sudah ada disajikan beberapa sistem dalam kehidupan manusia tapi yang sistem reproduksi memang dibahas spesifik sendiri makanya memang nanti adik-adik sebentar lihat materinya di-share juga banyak isinya tapi nanti saya berusaha untuk menampilkan yang perlunya seperlunya saja supaya tidak kita memanfaatkan waktu mungkin lebih banyak dibahas pada saat adik-adik bertanya dan materi lengkapnya tetap adik-adik dapatkan pada link yang nanti sebentar dibagikan oke kita lanjut saja adik-adik reproduksi mengapa manusia harus bereproduksi dalam hal ini juga makhluk hidup mengapa harus bereproduksi adik-adik tujuannya hanya satu untuk mempertahankan jenisnya itu tujuan dari reproduksi nah dalam mempelajari reproduksi kita akan klasifikasikan yang pertama kita tahu dulu organ-organ yang terlibat dalam sistem reproduksi itu pun dipisahkan organ reproduksi pada pria dan organ reproduksi pada wanita dibahas terpisah kemudian nanti sebentar bagaimana terbentuknya sperma dan kemudian opum sampai proses kehamilan sampai proses persalinan kemudian proses menstruasi dan kita juga melihat gangguan-gangguan apa saja yang nanti terjadi pada sistem yang bisa terjadi pada sistem reproduksi ini nah sebelumnya adik-adik saya mau mengajak kita semua dulu kebanyakan kita sebagai guru juga dan itu juga ada pada siswa membahas tentang konsep ini ini seakan-akan kita berpikir bahwa ini hal yang tabu ini hal yang memalukan apalagi ini bersifatnya seperti semacam pornografi nah ini saya mau bawa pikiran adik-adik semua dan Bapak Ibu Guru juga yang ada di room ini bahwa belajar tentang sistem reproduksi ini bukan suatu hal yang memalukan bukan juga suatu hal yang bersifat porno nah saat ini saja adik-adik tahu bahwa untuk pendidikan anak itu malah lebih ditekankan sebisa mungkin sedihnya mungkin anak-anak itu mengetahui tentang kesehatan reproduksi nah itu sebabnya mengapa dalam kurikulum untuk SMK di kelas 10 ini sistem reproduksi ditempatkan dalam ditempatkan dalam kompetensi dasarnya dia berdiri sendiri jadi dengan penukasi saya mengajak kita semua untuk adik-adik sekalian mari kita menempatkan pola pikir kita untuk suatu hal yang baik nah ketika kita berpikir yang baik maka seterusnya setiap apa yang kita lakukan itu pasti baik jadi jangan kita berpikir bahwa ini hal yang tabu nggak bisa dipelajari atau malu untuk dipelajari jangan ya karena ini belajar tentang diri sendiri supaya adik-adik bisa tahu juga mungkin mengurus diri sendiri kemudian manfaatnya bagi kesehatan adik-adik karena terakhir itu tetap disajikan gangguan-gangguan apa yang bisa saja mengganggu kita punya kesehatan reproduksi oke kita masuk untuk materinya nah yang pertama untuk organ reproduksi pria ya adik-adik lihat pada gambar tampak pada layar adik-adik bahwa ada organ reproduksi pada pria ini organ reproduksi bagian dalam nah dengan sekian banyak bagiannya dimulai dari testis kemudian epididinis dan selanjutnya naik sampai nanti terakhir ada uretra itu yang bagian dalam nanti spesifikasinya ada di bawah tapi gambarannya seperti ini gambaran organ reproduksi pada bagian dalam seperti ini adik-adik ya bisa dilihat ya kita lihat untuk bagian yang pertama testis nah testis ini merupakan organ dari reproduksi pria dia terletak di bagian dalam walaupun secara fisik itu bisa tampak dari luar tapi dia tetap dikategorikan di organ dalam karena apa? sesuai dengan fungsinya dia berfungsi untuk menghasilkan sperma dan juga hormon kelamin pada pria apa saja sih struktur jaringan pada testis itu nah testis juga kan dikenal dengan nama lain yaitu buah sakar nah ini dia terletak di dalam satu pembungkus yang namanya skrotum nah itu yang adik-adik kalau secara fisik tampaknya itu kantung sakar nah itu dalam biologi disebut skrotum nah pada laki-laki ini testis ada sepasang ya kemudian bentuknya oval dia terletak di kiri dan kanan fungsinya tadi sudah disampaikan di awal memproduksi herma nah lanjut kita ini di dalam testis terdapat saluran-saluran nah saluran-saluran ini sebentar dia mempunyai fungsi yang pertama ada yang namanya tubulus seminiferus nah ini tempat pembentukan spermatozoa jadi di dalam testis itu ada yang namanya tubulus seminiferus nah ini adik-adik ya nah ini dia jadi ini dia terletak di belakang epididimis nanti sebentar lagi dilihat epididimis itu apa saja kemudian kapan tubulus seminiferus ini dia berfungsi sebenarnya sejak terbentuk menjadi embryo itu ketika pembentukan organ kelamin itu sebenarnya sudah mulai melakukan fungsinya tapi dia dalam fase yang lambat nah nanti pada saat akil balik atau masa puber itu kemudian mulailah aktif tubulus seminiferus yang terdapat di testis ini untuk menghasilkan sperma dan itu setiap waktu dihasilkan kemudian nanti sperma itu dilepaskan pada saat ejakulasi jaringan apa saja yang lain yang terdapat di testis tadi sudah tubulus seminiferus sekarang kita lihat epididimis nah tadi di testis itu sperma dibentuk di tubulus seminiferus sekarang dia dibawa ke epididimis epididimis ini berfungsi sebagai tempat pematangan dan kemudian penyimpanan dari sperma ada di bawah sorry ini tubulus seminiferus saya ulang dua kali kemudian ada lagi satu yang namanya septum nah septum ini dia terbentuk dari jaringan ikat dia berfungsi sebagai sekat atau dinding ini adek-adek bisa lihat ya nah ini jadi yang kuning di dalam ini ini adalah tubulus seminiferus ini dia dibentuk dia berada dalam testis yang nanti sebentar di dalam tubulus seminiferus ini dihasilkanlah sperma ini sperma yang belum apa namanya oh ini sperma yang dihasilkan jadi ini masih berupa sel nah setelah dewasa nanti berfungsi seperti ini begitu ya jadi bisa dilihat yang tadi saluran-saluran tadi kemudian epididimis nah ini dia berada di bawah scrotum ini adek-adek jadi diproduksi di dalam sini spermanya kemudian dibawa ke epididimis nah ini tadi penjelasan lanjut untuk epididimis jadi spermanya nanti matang di epididimis jadi yang dihasilkan dari tubulus seminiferus itu belum belum sepenuhnya aktif ya tingkat kematangannya belum selesai nanti sampai di epididimis baru diselesaikan nah ada lagi satu saluran yang namanya fast deferens fast deferens ini ini sambungannya dari epididimis jadi dia hanya sebagai jalan tempat untuk sperma lewat begitu jadi sebagai jalan lah jadi dia menghubung antara epididimis dan vesikula seminalis kemudian yang terakhir ada saluran ejakulasi ini dia pendek saja menghubungkan antara kantung semen dengan uretra nah ini dia berfungsi mengeluarkan sperma agar keluar ke dalam uretra jadi kalau untuk pria spermanya keluar sejalan dengan tempat keluarnya urin yaitu pada uretra nah satu lagi vesikula seminalis atau kita sebut kantung mani nah kantung mani ini juga sama jumlahnya sepasang terdapat di belakang kantung kemih dia berfungsi untuk menghasilkan cairan kental yang kekuning-kuningan bersifat basah ya apa saja yang ada di dalam cairan kental yang dihasilkan oleh vesikula seminalis atau kantung mani ini itu terdapat mukus atau ledir kemudian gula gulanya berupa gula fructosa enzim koagulasi asam askorbat dan prostaglandin nah gula fructosa ini disekresikan untuk apa menyediakan sumber energi bagi sperma jadi adek-adek bayangkan sel sperma itu dia tetap butuh makan ya nah makannya ini didapat dari vesikula seminalis ini atau yang sering kita dengar disebut kantung mani itu tempat makannya sperma di situ tempat makanannya dihasilkan di situ kemudian adek-adek sering mendengar tentang kelenjar prostat sama juga terletak di bawah kantung kemih nah ini dia merupakan pertemuan antara uretra dengan fast difference fungsinya untuk apa dia menghasilkan getah kelamin ini sifatnya encer kemudian dia memiliki enzim antikoagulan menyuplai nutrisi juga tapi dia agak asam nah ini bentuk kelenjar prostat ini dia bulat melingkar di bagian atas uretra ini masih secara struktural ya nah ada lagi satu bagian yang namanya kelenjar koper atau disebut kelenjar bulbo-retralis ini dia memiliki bentuk kecil juga jumlahnya sama sepasang dia berada di sepanjang uretra ini untuk apa fungsinya dia menghasilkan cairan yang nanti akan menetralisir urin yang sifatnya asam yang berada di uretra gunanya apa supaya pada saat sperma lewat itu sperma tidak mengalami kematian karena kalau sperma kenang asam mati dia jadi di kelenjar koper inilah yang bertugas untuk menghasilkan selamat menikmati selamat menikmati terima kasih terima kasih selamat menikmati 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 Terima kasih. Ibu Dolvan, sebentar Bu. Ibu Dolvan, sebentar ini suaranya ke-mute Bu. Bentar, bentar Bu. Oke, sudah kedengeran sekarang. Maaf ya Bu. Tadi yang organ reproduksi luar kedengeran ya Bu? Enggak Bu, jadi dari Ibu tadi mulai-mulai nyambung lagi, tadi enggak kedengeran. Oh iya, siap, siap. Nah ini saya ulas kembali yang untuk organ reproduksi wanita sama dengan pria terbagi dua, dalam dan luar. Dan untuk organ reproduksi dalam dan luar ini tidak bersambung atau dia tidak berhubungan. Nah, untuk organ reproduksi di dalam itu paling utama ada ovarium, kemudian tuba falofi, dan uterus, serta vagina. Itu yang paling besar empat. Kemudian yang reproduksi luar ada monspeneris, klitoris, pasang labium mayora, dan labium minora. Nah, ini untuk sistem reproduksi wanita yang bagian dalam, bagian ini yang biasanya paling sensitif terhadap gangguan kesehatan. Mohon disimak ya adik-adik. Nah, kita mulai yang pertama. Ini gambarannya tadi jelas ya. Nanti kita akan lihat spesifik di bagian-bagiannya. Yang pertama adalah ovarium. Nah, ovarium ini dia punya fungsi menghasilkan opum. Sama kayak sperma pada laki-laki dihasilkan pada testis. Nah, kalau pada wanita dihasilkan di ovarium. Jumlannya juga sama sepasang, ukurannya itu 3-4 cm. Nah, kemudian ada juga disekretikan hormon, hormon kelamin pada perempuan atau pada wanita, itu adalah estrogen dan progesteron. Nah, ovarium ini ada terbungkus oleh satu kapsul pelindung yang banyak mengandung folikel. Folikel-folikel ini sebentar yang akan menjadi, mensuplai juga nutrisi melalui peredaran darah pada opum yang nanti dihasilkan. Nah, yang berikut tubafalopi atau dibilang opiduk. Nah, ini dia merupakan jalan setelah opum keluar dari ovarium. Nah, dari ovarium diteruskan ke bagian yang namanya opiduk atau tubafalopi atau dibilang juga saluran telur. Jumlannya juga sama sepasang sesuai dengan, jadi terdapat masing-masing pada bagian setelah ovarium. Nah, ini dia ujungnya mirip corong berjumbai. Nah, fungsinya apa? Menangkap opum yang dilepas dari ovarium. Nah, ini dia punya bagian epitelium, bagian luar itu ada terdapat saluran bersilia dan gerakannya bersilia. Adik-adik tahu kalau gerakan bersilia kan berarti dia seperti semacam getaran yang mendorong. Nah, mendorong ini apa? Untuk mendorong opum bergerak menuju uterus. Karena opum itu dia beda dengan sperma. Kalau sperma kan dia punya bagian-bagian ada ekor untuk dia bisa berenang. Kalau opum tidak, opum ini dibantu pada saat pertama dilepaskan di tubafalopi ini dibantu dengan gerakan bersilia ini. Nah, ini ada empat bagiannya, adik-adik bisa dilihat pada layar. Saya lanjut saja karena masih banyak ke bawah. Nah, kemudian, nah ini yang paling penting pada organ reproduksi perempuan juga adalah uterus atau disebut rahim. Atau sering kita dengar yang disampaikan atau disebutkan orang awam bilang kandungan. Ini jumlahnya hanya satu, itu di dalamnya berupa otot polos. Bentuknya digambarkan seperti buah pir. Menurut para ahli sih begitu, seperti buah pir. Kemudian, bagian bawahnya mengerucut sehingga disebut cervix. Nah, uterus ini tempat di mana opum menempel setelah dilepaskan dari ovarium, dibawa oleh tubafalopi, lewat tubafalopi, kemudian menempel di uterus atau di rahim. Ini dindingnya dapat mengalami penebalan jika opum tadi berhasil dibuahi. Nah, kemudian akan mengerucut kembali setelah proses persalinan. Ajaib ya uterus ini, tapi itulah kemahakuasaan Tuhan adik-adik. Kita hanya bisa bersyukur saja dilahirkan sebagai laki-laki atau perempuan tetap bersyukur. Nah, ada bagian-bagian ya. Ada bagian-bagian pada uterus, itu yang bagian dalam disebut endometrium. Nah, di endometrium ini juga yang tempat memang opum menempel, yang terdapat banyak pembuluh darah, yang tadi dia akan semakin menebal jika terjadi pembuahan, tapi akan meluruh jika tidak terjadi pembuahan, yang kita sebut dengan menstruasi. Nah, ini untuk yang sistem reproduksi eksternal. Oh, sorry, tambah satu lagi adik-adik. Maaf, ini terbalik. Ini satu lagi dari organ reproduksi dalam, yaitu vagina. Nah, vagina ini dia dibilang sebagai pintu masuk dari organ reproduksi luar ke organ reproduksi dalam. Nah, biasanya ada satu selaput yang menutup pada vagina, itu disebut he-man. Itu he-man ini, dia menutup saluran vagina, dan biasanya selaput ini banyak terdapat pembuluh darah, tapi sangat tipis ya. Nah, adik-adik, he-man ini terdapat pada semua perempuan, tapi dia juga mudah mengalami kerusakan. Nah, dia mengalami kerusakan saat kapan? Saat terjadi aktivitas fisik yang berat, ataupun saat terjadi hubungan badan. Nah, itu yang dibilang dengan pelaput berpembuluh darah, atau disebut dalam biologi disebut he-man. Nah, biasanya kalau di vagina ini dibilang sebagai alat kopulasi ya, dan juga saluran kelahiran, karena memang herma pada saat masuk ke saluran reproduksi perempuan, bagian dalam pertama adalah vagina. Nah, kemudian terakhir jalan keluarnya pada siklus menstruasi, darah pada siklus menstruasi, ataupun proses persalinan, jalan keluarnya bayi, itu adalah vagina. Nah, di vagina ini ada kelenjar yang namanya kelenjar bartolin yang mensekresikan lendir. Ini biasanya terjadi pada saat rangsangan seksual, tapi bisa juga dia disekresikan lendir, disekresikan oleh kelenjar ini pada saat seorang perempuan mengalami stres, atau kondisi yang ekstrim, nah ini bisa adanya, keluarnya lendir. Nah, ini yang pertama untuk organ reproduksi bagian luar, disebut monstheneris. Ini merupakan bagian yang tebal, banyak terdapat jalingan lemak, dan terletak di atas pulpa. Nah, ini dia gambarannya. Biasanya ditutupi oleh rambut. Nah, ini sebenarnya, sebenarnya untuk berfungsi untuk menutupi, karena kan dia melindungi bagian yang luar yang lain. Makanya dia berisi lemak, misalnya klitoris, kemudian ke bawah labia mayora, labia minora, nah itu dia lebih bersifat melindungi. Oke, ade-ade, itu saja. Nah, ini mungkin saya bisa tunjukkan yang labia mayora yang mana, ini ada anak panah, ada pada layar ade-ade ya. Kemudian labia minora, di bagian mana, kalau bagian atas ini namanya klitoris, atau disebut juga prepotium. Kalau pada laki-laki, itu dia homolog dengan selaput atau jaringan kulit yang berada pada glan penis. Nah, itu biasanya dia homolog yang, kalau secara ade-ade yang beragama muslim, yang sudah melakukan kitanan, itu yang diangkat adalah kulit kita. Nah, kulit kita itu kan berada pada glan penis. Nah, dia homolog kalau pada perempuan adalah klitoris. Sebenarnya, itu bagian tersebut hanya dibilang sebagai aksesoris. Artinya apa? Jika dia ada, itu tidak berfungsi, tapi tidak ada juga, tidak mengganggu fungsi reproduksi. Seperti itu. Makanya, sebenarnya kalau hukum Islam yang untuk laki-laki disunat diangkat kulit kitanya secara medis, itu sebenarnya sehat ya. Karena lapisan kulit itu, dia biasanya menggulung atau melipat dan biasanya menyimpan kotoran. Seperti itu. Oke, sekarang kita kembali lagi ade-ade ke ovarium. Nah, ini strukturnya di bagian dalam tubuh kita ini, kita pelajari sebagai sesuatu yang bersifat abstrak ya. Jadi, seperti hanya nanti dibayang-bayangkan. Nah, syukur dengan teknologi yang seperti ini, jadi sudah bisa dipoto. Maka ade-ade bisa melihat. Nah, bagian yang kuning ini adalah merupakan ovarium. Ovarium ini yang menghasilkan sel telur. Atau disebut juga indung telur ya sebenarnya. Ini prinsipnya sama pada hewan dan pada manusia. Itu yang tadi fungsinya untuk menghasilkan sel telur. Nah, dia seperti ini. Kalau diperbesar, dia seperti ini ade-ade. Di dalamnya ya, strukturnya untuk menghasilkan sel telur. Ini ade-ade lihat ada folikel. Folikel ini yang sebentar mempengaruhi dalam pembentukan hukum. Ade-ade, sudah keluatan. Struktur ovarium apa saja, itu ada berupa korteks, kemudian ada berupa medula. Korteks ini yang di bagian luar, kemudian yang bagian paling pertama ya dari ovarium itu sendiri. Kemudian ada medula. Nanti ade-ade bisa baca saja. Karena kita akan ada pada bagian yang paling penting sebentar terakhir rangkuman dari semua ini. Nah, ini kira-kira digambarkan demikian. Populasi pada saat terjadi, ini telur yang dihasilkan atau opum yang dihasilkan kira-kira dia seperti ini. Dia nanti terbentuk dari ini, oosid primer dulu. Oosid primer ini akan dibantu oleh folikel. Ini yang tadi lihat. Folikel punya peran ya, sampai dia menjadi oosid primer, kemudian menjadi oosid sekunder, dan kemudian folikelnya menjadi sebuah asa dan sampai menghasilkan sel telur. Nah, ini yang tadi bicara tentang folikel-folikel. Apa sih yang kita ketahui atau kita perlu simak tentang folikel ini? Nah, ini dia penjelasannya ade-ade. Oke, saya jelas ya. Ini masih banyak slide, jadi kakak teruskan. Sama saja, sebenarnya dia penjelasan dari yang di atas. Nah, fungsinya ya itu tadi. Ovarium menyimpan opum atau menghasilkan opum, juga hormon estrogen dan progesteron, kemudian ada hormon steroid dan peptide. Oh, dia double ya? Oke, nanti selesai struktur yang mau bertanya. Oh ya, Kak Fina mungkin begitu dulu untuk yang struktur organ reproduksi, karena setelah ini kita akan masuk kepada proses yang terbilang cukup rumit. Mungkin ada yang mau bertanya. Baik, terima kasih Kak Dolvan. Biar Kak Dolvan istirahat dulu, boleh minum sebentar. Karena lumayan panjang ya. Kasih selos aja, Mace. Jangan terlalu lelah. Ya, minum dulu. Baik, adik-adik. Tadi penjelasan bagian pertama ini, yang disampaikan oleh Ibu Dolvain Wig, hukum SPD adalah tentang struktur organ reproduksi ya, baik untuk pria dan wanita. Jika memang ada yang ingin ditanyakan, Kakak persilakan untuk mengetik di kolom chat ya. Ya. Ya, boleh. Ya, silakan. Dan jangan lupa tetap dicatat poin-poin penting, siapa tahu nanti itu yang akan dikeluarkan oleh Kak Dolvan dalam soal Ki Hajar kita pada hari ini. Oke. Masih belum ada. Jika masih belum ada, saya lanjut aja ya, Kak Fina. Ya, oke. Oke. Ya. Nah, sekarang kita akan lihat untuk siklus menstruasi. Karena tadi kan sudah pelajari sampai ovaryum melepaskan ovaryum. Sekarang kita akan lihat tentang siklus menstruasi. Nah, siklus menstruasi ini sebenarnya dia berawal dari mana? Adik-adik, siklus menstruasi ini sebenarnya dia berada, berawal ketika ovum dilepaskan. Ovum ketika dia dilepaskan, ditangkap oleh subafalopi atau oviduk atau saluran telur tadi, kemudian dibawa ke rahim. itu adik-adik perlu tahu usianya hanya 48 jam. Setelah keluar dari ovaryum ya, jadi dalam perjalanannya, kemudian nanti menuju ke uterus atau rahim, itu usianya hanya 48 jam. Tidak panjang umur adik-adik untuk perempuan. Kalau misalnya tidak terjadi pembuahan, maka dia akan meluruh. Tentu ketika sudah berada di uterus, itu akan menempel ya, menempel pada bagian uterus yang namanya endometrium. Nah, di endometrium itu tadi kan sudah disampaikan, di struktur uterus, itu banyak sekali terdapat pembuluh darah. Nah, fungsinya apa? Jika misalnya terjadi pembuahan, akan ada nutrisi dari si calon ibu atau yang perempuan yang sudah mengalami pembuahan tadi, untuk memberikan nutrisi melalui endometrium itu, di pembuluh-pembuluh darah itu kepada calon embryo tadi. Tapi karena tidak ada terjadi pembuahan yang menempel hanya ovum, dan setelah lewat dari 48 jam, maka ovum tadi akan mengalami pembusukan dan peluruhan. Nah, jadi sebenarnya ada-ada kalau dilihat, kira-kira ukuran ovum 3 sampai 4 cm itu, kalau dia mengalami peluruhan kok, yang keluarnya berupa menstruasi itu, seperti gumpalan-gumpalan darah dengan volume yang sangat banyak. Nah, itu sebenarnya dikutu oleh luruhnya dinding rahim, yang endometrium tadi. Nanti pada proses selanjutnya persiapan rahim uterus tadi akan tetap membentuk endometrium yang baru. Ajaib kan? Seperti itu. Jadi, untuk perempuan yang sudah mengalami masa puber, menstruasi itu merupakan proses yang normal. Tidak normal jika sudah saatnya usia menstruasi atau usia akil balik, tapi tidak mengalami menstruasi. Kalau kebanyakan kan kita lihat secara psikis, kalau anak-anak pada masa puber, anak-anak remaja dietanya pada masa puber mengalami menstruasi seperti ketakutan. Nah, itu sebenarnya karena memang tidak ada pendidikan kesehatan reproduksi sejak dini. Jadi, berharap ada-ada yang sudah ketahui ini bisa memahami. Nah, ini siklusnya seperti ini digambarkan ya. Ketika ovum dilepaskan, sejumlah hormon ini akan berperan. Dan nanti dia terakhir sampai di sini. Jadi, dia akan terus berulang. Dari menstruasi, ini dihitung dari menstruasi. Ini ovum sudah terlepas bersama dengan endometrium. Di ovarium dipersiapkan lagi untuk praovulasi. Sampai pasca ovulasi. Nah, ini kelenjar-kelenjar serta pembulu-pembulu darah yang perkembangannya akan tampak seperti pada grafik ini adik-adik. Nah, secara siklus digambarkannya begini. Jadi, pada masa selama menstruasi, ada kadang waktunya berbeda ya. Ada bisa kalau normalnya 1 sampai 3 hari, ada yang juga bisa sampai 5 hari, atau 6 hari juga tergantung psikis dan kondisi setiap individu yang mengalami menstruasi. Nah, dalam persiapan untuk masa ovulasi berikutnya, biasanya ada dihitung pada saat kapan, diperkirakan kira-kira ovulasi itu terjadi kembali. Nah, itu biasanya dihitung 14 hari setelah menstruasi hari pertama. Nah, ini dia. Jadi, siklusnya seperti ini. Jadi, di tanggal 1 misalnya terjadi menstruasi, misalnya sampai tanggal 5, nanti dihitung sampai tanggal 14, berarti itu sudah ovum yang baru sudah dihasilkan. Yang tadi kalau di sini kan yang masih praovulasi, itu yang persiapan tadi sampai pasca populasi. Nah, secara diagram siklusnya digambarkan demikian. Nah, itu yang tadi. Ada sejumlah hormon yang berperan pada saat terjadi menstruasi, yaitu estrogen dan progesteron yang tadi notabene-nya diproduksi oleh ovarium. Jadi, pada saat menstruasi hari pertama, ini keduanya mengalami reduksi alias tidak berperan. Ini diambil alih karena pada fase ini kan tidak ada terjadi pertambahan pembuluh darah pada endometrium. Malah endometrium mengalami sobek. Nah, karena pendarahan sobek ini atau dibilang dengan peluruhan atau semacam pelepasan. Nah, ini gambarannya. Ini penjelasan saja dari yang tadi untuk yang gambar-gambar tadi di atas. Sama. Saya kasih lewat saja ya, karena ini gambar-gambar bisa ada-ada simak. Ini fase opulasi. Fase opulasi ini fase di mana ovum dilepaskan. Nah, itu ada hormon juga yang dilepaskan selain estrogen, FSA dan LH itu juga digantikan. Jadi, LH menggantikan FSA. Sebentar, fungsinya untuk apa? Ini pada peran folikel. Mengapa? Karena folikel nanti kan kembali berperan untuk pembentukan ovum yang baru. Nah, seperti itu ya. Kemudian fase pasca opulasi. Sebenarnya yang gambar tadi ini, yang penjelasan ini menjelaskan gambar-gambar yang tadi di atas. Ada-ada lihat, dihitung kalau pasca opulasi berarti setelah ovum dilepaskan. Maka, setelah lewat dari hari ke-14, sejak menstruasi hari pertama, itu dihitung sebagai fase pasca opulasi. Nah, biasanya normalnya sampai hari ke-28. Jadi, dalam satu bulan tidak penuh 30 hari. Nah, kemudian, ini folikel juga pada ovaryum akan mengalami perubahan. Nah, dia perubahan ada membentuk bagian padatan yang disebut korpus luteum, yang sebentar nanti berfungsi untuk menghasilkan hormon progesteron. Fungsinya untuk apa? Ini dia berfungsi untuk pertumbuhan atau menyiapkan pertumbuhan endometrium untuk embryo tiba. Jadi, istilahnya ovum belum dilepaskan. Tapi, hormon ini sudah melakukan perannya untuk mengkondisikan uterus supaya siap menunggu ovum. Nah, ini dilakukan oleh progesteron. Nah, tapi jika tidak dibuahi, maka korpus luteum mengalami degenerasi. Dia menjadi korpus albican. Nah, ini yang perlu adik-adik perhatikan. Jadi, memang sangat rumit ya peran yang dilakukan di dalam ovaryum itu untuk menghasilkan ovum. Jadi, meskipun dalam secara ukuran kita lihat ovum itu sangat kecil, tapi untuk memproduksinya itu memang melewati sekian banyak proses. Yang tadi di diagram di awal sudah disampaikan, ada dari terbentuknya oocit dulu, primer sampai sekunder. Nah, itu sampai peran-peran bagian ini yang folikel-folikel ini sampai menjadi namanya pun bahkan berubah-ubah karena perannya juga yang berubah. Nah, ini menyebabkan setelah terjadi degenerasi pada korpus luteum, ini menyebabkan sehingga hormon estrogen dan progesteron itu menurun. Sebaliknya tadi, FSA dan LH digantikan naik. Endometrium itu lepas karena tadi estrogen dan progesteron tidak terdapat di dalam endometrium tadi. Karena memang pada awalnya progesteron ini kan dia berfungsi untuk mempersiapkan endometrium untuk embryo ada atau menyambut embryo. Nah, tapi karena tidak ada ya sudah, karena sudah tidak mengandung progesteron, maka endometrium mengalami peluruhan. Nah, ini hormon-hormon tadi yang dihasilkan. Jadi bisa lihat, bisa dibaca saja. Nah, masih lanjutkan tentang hormon. Nah, ini secara diagram digambarkan demikian. Dalam bentuk gambaran digambarkan demikian ini ade-ade, masing-masing hormon FSH dan LH, kemudian progesteron dan estrogen. Nah, kita akan lihat bagaimana sih sampai, tadi kan saya baru menjelaskan tentang oogenesis itu yang secara sederhana. Nah, kita akan lihat antara spermatogenesis dan oogenesis ini apa. Ade-ade yang perlu tahu spermatogenesis ini kan berarti proses pembentukan sel sperma. Oogenesis adalah pembentukan opum. Nah, kita lihat. Kecilia. Ini penjelasannya, ade-ade. Jadi, untuk perlu ketahui juga di dalam kan sperma ini merupakan sel. Kita mulai dengan spermatogenesis ya. Ia kan merupakan sel, otomatis di dalamnya terdapat materi genetik berupa DNA. Nah, ini ternyata berawal dari pembentukan materi DNA dulu. Nah, ini sel yang primordial itu dia sifatnya 2N atau punya 2 kromosom. Kemudian nanti akan membelah secara berkali-kali. Ini membentuk yang namanya spermatogenium. Nanti prosesnya sampai dia menghasilkan spermatozoa yang sifatnya haploid atau hanya 1 kromosom. Mengapa? Karena nanti sebentar ketika dia akan bergabung dengan ovarium, juga sifatnya, sorry bukan ovarium, maaf, ofum, itu sifatnya juga haploid. Sehingga baru membentuk satu sel tubuh yang normal. Jika terjadi perbuahan. Jadi, seperti itu. Sederhananya, nanti ada-ada baca. Kalau saya baca semua nanti kita enggak sampai selesai karena ada 118 slide. Spermatosoa atau sel sperma mempunyai ekor ya, membantu pergerakan. Ini agresif sekali, ini sperma. Memang kelihatan dia representatif dengan sifat lelaki. Nah, karena dasarnya memang sperma dia punya bagian, punya ekor yang berfungsi membantu pergerakan. Ini dia menggandung akrosom, menghasilkan enzim proteinase karena memang itu berupa protein. Sperma keseluruhan itu adalah protein. Jadi, untuk menembus lapisan pelindung sel terung, sebentar kita akan lihat pada proses pembuahan, bagaimana sampai pembuahan terjadi. Nah, itu sperma dirawat oleh sel yang namanya sel sertoli untuk menghasilkan nutrisi itu yang tadi ada di dalam saluran pada struktur reproduksi pria tadi yang di bagian dalam. Nah, kemudian menghasilkan hormon, ya, testosteron yang dihasilkan dari stesis tadi. Ini yang sifat kejantanan pada laki-laki semua akan muncul berdasarkan testosteron ini. Biasanya pada saat terjadi lakil balik atau pada saat masa puber itu. Nanti biasanya kalau laki-laki ditandai dengan adanya jakun, kemudian tumbuhnya kumit. Nah, ini sebenarnya juga bagian dari fungsi dari testosteron. Jadi, kalau misal yang tidak mengalami satu dari sekian ciri sekunder itu berarti hormon testosteronnya perlu dipertanyakan. Nah, seperti ini. Seperti ini adik-adik yang tampak pada gambar bagaimana sampai satu sperma itu dia terbentuk. Jadi, dia mengalami dua kali pembelahan meiosis. Meiosis ini apa? Meiosis ini adalah pembelahan sel kelamin. Kalau meiosis berarti pembelahan sel tubuh. Jadi, meiosis ini hanya terjadi pada firma dan ovum. Ini dia, Oogenesis atau proses pembentukan ovum. Sampai terbentuknya satu sel telur yang bersifat haploid atau dibilang di sini adik-adik. Ini ada proses sekunder yang haploid. Sifatnya satu N. Jadi, hanya satu kromosom. Adik-adik perlu tahu juga bahwa ada masanya ketika ovum itu diproduksi sampai dia terhenti. Jadi, terjadi sejak awal hingga dewasa. Jadi, memang untuk individu, laki-laki dan perempuan, proses oogenesis dan spermatogenesis itu sudah berlangsung sejak normal dia lahir. Tapi, prosesnya masih lambat nanti sampai akil balik atau masa puber terjadi baru akan terjadi secara konstan. Dan kalau perempuan akan berbeda dengan pada laki-laki, itu spermatogenesisnya berlangsung seumur hidupnya setelah puber. Tapi, kalau pada perempuan, paling normal sampai 40-45 tergantung kondisi fisik seseorang. Karena gisi juga turut mempengaruhi. 5 tahun biasanya paling tinggi untuk terjadi atau berhentinya proses ovulasi. Atau sering disebut dengan, apa namanya? Atau proses yang terakhir? Menopaus, sorry. Menopaus. Nah, kemudian kita lanjut adik-adik. Nah, ini sama pembelahan untuk oogenesis dengan spermatogenesis. Nah, ini punca perbedaannya. Kalau spermatogenesis menghasilkan 4 spermatosowa secara fungsional dari spermatosid primer. Sedangkan kalau oogenesis hanya menghasilkan opum tunggal. Adalah badan polar dan oosit primer. Kemudian, hasil sitokinesis dalam 2 sel berukuran sama, sementara oogenesis 2 sel tidak setara. Gambarkan demikian, adik-adik, spermatogenesis dan oogenesis. Jadi, polanya demikian. Oke, itu untuk proses pembentukan sel kelamin atau gametogenesis yang terbagi 2, yaitu oogenesis dan spermatogenesis. Sekarang kita lihat untuk fertilisasi. Nah, ini puncaknya jika sudah terjadi pertemuan antara sel sperma dengan sel sel telur. Itu disebut fertilisasi atau sehari-harinya dibilang sebagai pembuahan. Jadi, proses peleburan antara 1 sel sperma dengan 1 sel telur. Kira-kira seperti ini gambarannya, jalannya sperma sampai dia berhasil. Jadi, sel telur yang dibuahi akan merubah menjadi sel dan menempel pada dinding rahim. Adik-adik, lihat yang digambarkan pada zona yang warna, yang bukan hijau ya, selain hijau. Yang hijau ini adalah sperma. Jadi, adik-adik, lihat bagaimana sperma dia berusaha untuk menanggusi sel telur. Kalau pada bagian ini yang saya tunjukkan ini, ini merupakan bagian yang namanya zona pelusida. Sona pelusida ini dia sifatnya selektif. Jadi, dia yang akan menyeleksi. Tapi juga harus peran dari sperma. Bagaimana dia mampu untuk menembus zona pelusida. Kalau sudah menembus zona pelusida, berarti sudah aman. Dan pada saat yang sama, akan berlangsung reaksi kimia yang sangat cepat. Di mana zona pelusida itu akan kemudian mengeras untuk menolak setiap sperma yang lain untuk dilarang masuk. Jadi, prosesnya begitu cepat ya. Jadi, sperma dia seperti berlomba. Dan memang selalu ya representasi sifat lelaki yang berusaha untuk merebut hati perempuan kira-kira seperti itu. Nah, ternyata dari awalnya selnya sudah demikian. Nah, karena mereka sudah berlomba untuk memperoleh hokum. Atau mendapatkan hokum. Nah, ini ketika sudah terjadi pembuahan. Sigot akan membelah menjadi 6, 8, 9, 12, dan seterusnya membentuk kumpulan sel yang sama. Kita sebut morula. Ini dia ibarat kalau digambarkan secara fisik dia seperti buah arbei. Dibilang buah arbei itu buah yang mungkin seperti setangkai gandum ya, yang di dalamnya ada berisi beberapa buah gandum. Lebih dari satu. Nah, itu biasanya kumpulan-kumpulan selnya demikian. Nanti dari morula berkembang menjadi blastula. Di dalamnya terdapat blastosol. Kemudian dari blastula menjadi gastrula. Nah, kira-kira seperti ini gambarannya. Ini hari pertama setelah terjadi pembuahan. Hari kedua dia akan membentuk seperti ini. Hari ketiga dia akan membentuk seperti ini. Hari keempat sampai seterusnya. Adik-adik bisa lihat, sudah mulai kelihatan proses pembentukan bagian-bagian untuk persiapan organ, pembentukan organ. Tahapannya demikian. Adik-adik bisa lihat ya. Nanti dari zigot kemudian berkembang menjadi embryo dan selanjutnya membentuk organ. Nah, adik-adik dari penjelasan sekian banyak tadi. Saya rangkum dalam satu video berikut yang perlu untuk adik-adik tonton. Mohon ditonton, mohon ditonton ya. Mohon ditonton ya. Oke, siap Kak Fina. Ini sebagai rangkuman dari semua penjelasan tadi. Kalau saya jelaskan mungkin adik-adik masih kurang paham. Maka silakan menyimak video berikut. Sampai lihat dia masih roleplay. Betul. Terima kasih. 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 Itu untuk proses dari pelepasan sterma sampai sel bentuknya Kita waktu kecil sampai sekarang Nah, siklus itu akan terus berulang Karena tujuan reproduksi tadi mempertahankan jenisnya Oke adik-adik Terakhir tadi kan sudah terbentuk seorang manusia yang baru Nah, itu akan fasenya berlanjut dengan yang namanya pemberian asih Nah, pemberian asih ini Ada yang bertanya? Ada yang bertanya? Waktu kita sampai 10.30 ya? Oh, berarti sudah mau selesai ya? Berarti saya langsung saja di ini Kuisnya ya, kita masih ada 17 menit Oke, oke Adik-adik nanti disimak saja Ini saya sengaja untuk mau meninggalkan Untuk tidak menampilkan Tapi saya merasa adik-adik perlu tahu Jadi nanti disimak saja pada materi yang di-share Kemudian perlu ketahui juga ada sekian banyak gangguan yang terjadi pada sistem reproduksi manusia Pada laki-laki maupun perempuan Banyak ya Kalau yang pertama ini Peristiwa aborsi Aduh ngeri Saya mau lewat Ini biasanya ada banyak faktor ya Secara kesehatan Tapi tidak dianjurkan untuk yang Memang dengan sengaja Karena niat yang tidak baik Misalnya ketika terjadi kehamilan Ini sekian banyak bisa adik-adik lihat Pada perempuan, pada laki-laki Itu tidak menutup kemungkinan Untuk terjadinya gangguan pada reproduksi kita Tapi kita berharap Adik-adik semua Bapak ibu guru yang ada di sini Kita semua yang ada di room sini Kita selalu sehat-sehat Karena terkait dengan organ reproduksi ini Kalau perempuan ini biasanya Pembunuh terbesar pada perempuan itu adalah Ketika terjadi kanker cervix Adanya perkembangan sel-sel yang Tidak diinginkan secara tidak normal Terjadi pada cervix atau leher rahim atau uterus Ini ada penjelasannya di sini Pada laki-laki juga banyak Adik-adik bisa lihat saja Ini satu-satu Saya tampilkan ini Banyak ya Dan memang ini patut dikenali Supaya misal terjadi gejala Adik-adik bisa Segera untuk Memeriksakan diri ke dokter Memastikan Nah ini dia Ini yang paling berbahaya Ini pembunuh terbesar untuk perempuan ini Jadi sel-sel tumbuh secara abnormal Nah Ini ya Nah barangkali itu dulu Sementara Kita quiz kah Kak Vina Terakhir HIV-AIDS HIV-AIDS ini kan sebenarnya kan virus HIV Tapi memang dia lebih banyak terkontam kepada manusia dengan melalui hubungan kelamin Tapi bisa juga lewat jarum suntik Atau cairan yang dari mulut Kemudian berpindah pas kena luka Ini untuk yang berbahaya pada laki-laki juga ini biasanya paling di takuti ini Ini bisa lihat ya Kemudian ada herpes Ini mematikan ini adik-adik Untuk gangguan reproduksi ini Nah kalau pada perempuan paling banyak tidak disadari ini Kelamidia ini Kelamidia ini juga biasanya gejala awalnya diawali dengan adanya keputihan yang berlebihan Ada juga kutil kelamin Kadang ini dianggap sepele ya Tapi ternyata kalau diteliti ini bisa berbahaya Jika perkembangannya tidak terkendali Barangkali begitu dulu Kak Vina Ya Sebentar Telfon jawabannya sudah siap? Siap, siap Oke baik saya umumkan dulu aturan permainannya ya Quiznya ya Kak ya Siap Baik untuk adik-adik sekalian Kita akan menemui quiz Dan quiznya akan dijawab pada kolom chat Mohon sekarang disetting pada layar HP atau layar laptop kelas kita Adik-adik semua mengetik to all attendees ya Sehingga jawaban adik-adik bisa dilihat oleh semua orang yang hadir dalam kelas Dengan format jawabannya adalah karena soalnya yang pertama Maka ketik dihajar 1 Titik 2 jawaban Ya Saya ulangi Format menjawabnya ketika Kak Dolvan memberikan soal yang pertama Maka pola menjawabnya Dihajar 1 Titik 2 Silahkan jawabannya Bisa dalam bentuk pilihan gandanya misalnya A B C Atau D Atau juga langsung kata Jawabannya jika pendek Tapi jika panjang agar cepat boleh pakai ABCD ya Kak Dolvan ya Ya Nah oke baik Silahkan adik-adik Siap ya Oke Silahkan Kak Dolvan Kelihatan Kak Dolvan Kak Dolvan tolong di reading ya Kak ya Soalnya soal kedua ketiga bisa nampak ini Oh sorry 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 Tapi gak itu kan Kak Gak kelihatan 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 Gitu Bentar bentar Di close dulu Di close dulu Dulu Mace Sorry sorry Di close dulu Di close dulu Belum ya Belum ya Sebelum Kak Dolvan Melunchingnya resmi Belum 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 jawab ya Adik-adik ya Iya Ih cabung Cabung Bentar 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 Saya buka semua Kelihatan itu ya Coba Kakak klik Yang kayak buku itu Yang reading Jadi bisa Satu-satu Bukunya Bentar Bentar PowerPoint buka reading aja Jadi satu-satu dia nampak Ini Coba gimana ya Dolo Dolo Bentar Bentar Sabar ya Ini karena materinya Sangat panjang Jadi Kak Dolvan Kelelahan Sepertinya Menjelaskan tentang Sistem Reproduksi Mana itu ya Template Template Oh ini Reading Reading Yang mana ini View ya Kak Dolvan Paling bawah Dekat komen Bentar Bentar Dia gak mau muncul Bentar 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 Kalau kayak gini Udah kelihatan Satu aja ya Kak Ya Oke Oke Silahkan Kak Lalu Pak Oke Ini adek-adek Soalnya Proses peleburan Antara sel telur Dengan spermatozoa Disebut apa A. Spermatogenesis B. Fertilisasi C. Oogenesis D. Menstruasi Silahkan 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 dijawab Anggi sudah menjawab Hasan Kemudian Umi Kalsum Robert Smith Ani NJ Oke Masih ada lagi yang mau menjawab Silahkan Tulis jawaban ya Di kolom komentar Whiskey Hajir 1 Jawabannya apa Sudah ada Anggi Hasan Umi Kalsum Umi Kalsum Robert dan Ani NJ Menjawab Kak Dolfan Kita tunggu 10 detik lagi Oke Oke Jadi soal yang pertama adalah Proses peleburan antara sel telur Dengan spermatozoa disebut Nah apakah kalian ingat tadi penjelasan dari Kak Dongka A. Spermatogesis B. Fertilisasi K. Oogenesis Atau D. Menstruasi Sorry Kak Sorry Kak Ini saya ketik Kelupaan ini Spermatogenesis Maksudnya jawaban yang A A. Spermatogenesis Iya iya Sorry 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 Tidak apa-apa Tidak apa-apa Oke Baik Kak Dolfan Bisa diumumkan jawabannya Jawabannya Adalah Fertilisasi Hajar 1 B Oke Maka yang menjadi pemenangnya adalah Hasan Kamil Karena dia menjawab B Nomor 1 ya Dia lebih dulu dari Uni Tansum ya Oh gitu Kalau Anggi Anggi Amelia Anggi menjawab C Ya kalau Anggi Oh iya 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 Oh iya iya Hasan yang lebih dulu ya A Oke Hasan Dari sekolah mana ini Hasan Ya Kamil boleh kasih komentar di kolom chat Kamu pemenang K. Hajar 1 Kita akan Masuk ya adik-adik ya Nah Umi Kalsum juga menjawab benar Umi Kalsum juga menjawab benar Tapi setelah Hasan Kamil masuknya Mungkin sinyalnya bertabrakan tadi ya Oke Oke Ibu akan bagikan Kakak akan bagikan Format untuk kalian yang memenangkan Dengan format seperti ini ya Kakim ke kamu ya Hasan Kamil Sebentar SMK 9 Kabupaten Tangerang Oh iya Ya Ya Kasih Format di chat pribadi Silahkan kamu ketik nama Spasi kelas Spasi sekolah Spasi provinsi Kemudian spasi Provider nomor HP kamu Apakah menggunakan AM3 Apakah menggunakan Telkomsel Simpati atau AS ya Nah kemudian Ditulis Kirim di Ya Kihajar Sapa DRB ya Di Google Drive ya GG Dot GG Kihajar Sapa DRB Oke Ya Pak Putra juga sudah mengirimkan ya Terima kasih Pak Putra Kamal Hasan Kami Hasan Kamil Kamu boleh Duduk tenang Karena Udah menang Jatahnya cuma satu Ya udah menang Ketemuan yang lain Maka Adik-adik yang Kiranya Kakak kasih jatah satu ya Pemenang ya Nggak boleh dibawa pulang semua ya Biar sama-sama dapat ya Oke ya Sip ya Kedolvan Silahkan Kedolvan Ya Kita lanjut Untuk Yang kedua Masih ini Kelihatan kan kak hanya yang kedua Afina Ya nampak Oke Ya Yang kedua Fungsi vesikula seminalis Pada organ reproduksi pria Adalah A Tempat pematangan sperma B Tempat pembentukan spermatozoa C Menyediakan sumber makanan bagi sperma Dan D Itu meningkatkan sensipitas Oke Silahkan dijawab Resikula seminalis ya Tadi sudah di depan Jelasannya Tampilannya juga panjang lebar slide-nya Silahkan dijawab Oke Kita masih kasih kesempatan Untuk menjawab Ada Umi Kalsum yang sudah menjawab Ada Anggi Amelia Vidya Ningsi Kemudian Umi Kalsum Umi Kalsum sampai dua kali ya Udah masuk Umi ya Takut dia mungkin gak masuk nih Kak Dolvan Kemudian Ada 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 Febi Saputra Dan juga ada Robert Smith Ya silahkan Kak Dolvan Kira-kira jawabannya apa Jawabannya adalah Jreng 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 C Menyediakan sumber makanan bagi sperma Ayo ayo kita lihat siapa yang benar Oke kita lihat ya Jadi jawabannya C ya Kak Dolvan Ya jawabannya C Oke Umi Kalsum dia paling awal menjawab Pada menit ke 10.26 Tapi jawabannya salah B Kemudian Anggi menjawab A Widia Ningsi menjawab B Kemudian Umi Kalsum Masih lagi datang menjawab B Kemudian Ani menjawab A Ya kita sudah dapat pemenangnya Yaitu Pebri Saputra Dia menjawab privately Ya mungkin dia lupa menekan tombol Tapi ini benar Ya 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 10.26 juga Tapi di tombol privately Jadi chat ke saya pribadi Itu jawabannya C Kak Dolvan Oh ya ya selamat ya Iya Pemenangnya Sebentar Bagikan ke grup Ini jawabannya Supaya kelihatan sama kita semua Oke Nah itu jawabannya si Febri tadi ya sayang Mungkin dia saking cepat-cepat kali ya Oke benar ya Silahkan Febri Asap bola mana Febri Ya Febri mengetik seperti yang diketik Hasan ini ya Nama Kelas Sekolah Sekolah Proposisi Kemudian Providernya Provider HPnya ya Provider HP Kuota ponselnya ya Dan nomor HPnya Supaya memudahkan tim pusdatin Untuk memberikan pulsa Kepada adik-adik Ya luar biasa Tepuk tangan dulu dong Buat Kak Dolvan Dan adik-adik semuanya Kita masih ada satu soal lagi ya Iya Oke Febri ditunggu ya Febri ditunggu ya Ditunggu Datanya sekarang ya Oke selamat untuk Febri Febri Saputra Oke baik Silahkan Kak Dolvan Oke Kak bentar-bentar Saya dokumentasikan dulu yang ini Ini perlu ya Enggak ada yang foto saya jadi Oke Oke Kita lanjut Nah ini Ini Kuiski Hajar 3 Ini belum selesai Tapi gak apa-apa Ini kalau saya selesaikan Bisa bantu adik-adik juga Untuk berpikir Karena ini tampilan gambar Ya adik-adik Saya ganti dulu soalnya ya Bisa dilihat-lihat gambar di samping Ya boleh mencek Gak apa-apa Saya mau share kan Adik-adik kalian Boleh isi kuisionernya ya Ya Supaya untuk Kemudian ke depannya ya Oke Kak Dolvan ini Luka nampak ini soalnya Gak apa-apa Kak Gak apa-apa Ini memang Biar mereka Biar mereka bisa lihat Ini gambarnya Yang di sebelah ini Adik-adik Iya makanya Memang saya sengaja Untuk tunjukkan aja Karena Apa Jarang sekali Jawabannya Sama betul semua ini Rata-rata jawabannya Bervariasi dan Tidak sama Hanya beberapa yang benar ya Iya Baik terima kasih Febri Kakak Rikip dulu Nah adik-adik Kelihatan kan Nah ini ada Anak panah Yang warna biru Menuju ke kotak merah Ini di kotak merah Ini kisah kira-kira Adik-adik mau isikan Jawaban apa Jadi gambar dari Anak panah ini Gambar apa Jadi di kotak merah Ini adik-adik isikan Jawabannya Gambar organ Pada wanita Nama organnya apa Kira-kira yang kita Akan isikan Pada kotak merah Ini organ dalam Pada wanita Nah yang saya tunjukkan Anak panah Diisikan nanti Pada kotak merah ini Kira-kira menurut adik-adik Yang pantas Pada bagian organ ini Yang pantas diisikan Pada kotak merah ini Nama organnya apa Silahkan Oke sudah ada yang mulai menjawab Robert Smith cepat SMKN 1 Sidrap Umi Kalsum Oke Ani NJ Ani NJ NJ jawabnya Dua kali ya Iya nih Amelia Dia udah lau nih Kayaknya jawabnya nih Seru juga Rupanya Pelajaran biologi ya Oke Mantap Ini soalnya Oke adik-adik Boleh jawab Karena Kesempatan kamu Untuk benar Banyak ya Karena Belum tentu Jawaban teman kamu Yang udah menjawab Itu benar Ya kalau ragu Jawab aja Yang belum dijawabkan Pasti jawabannya Kalau enggak A B C Ya D Walaupun asal-asal jawab Aduh Oke Widya dan Bebri menjawab Privately Oke Baik Waktu kita Sudah lewat 10.34 menit Ya Kak Dortman Kayaknya boleh diumumin Siapa Apa jawabannya Jawabannya Adalah Ovarium Itu jelas ya Bentuknya Dari bentuknya aja Kita sudah bisa tahu Jadi yang Oh ya Pada kotak merah Adalah Ovarium Jadi tanda panah Yang pada Disimbulkan di kotak merah Itu disebut apa Baik kita lihat Siapa yang menjawab Ovarium D ya Iya D Kak Robert Smith menjawab C Umi Kalsum menjawab C Ani NJ Menjawab A Kemudian Ani NJ Berubah lagi Menjawab D Gimana nih Kak Dortman Di menit yang sama sih Dia menjawab Pertamanya A Kemudian Dia berubah lagi Menjadi D Kita ambil Yang pertama Nah yang pertama ya Oke Karena kayak Karena kita hitung Waktu tercepat Iya baik Oke baik ya Ani ya Oke Tadi mungkin salah tekan ya Jadi galau ya Gak apa-apa Kemudian D Jawab D Oke Maka ya Sudah bisa kita tetapkan Pemenangnya adalah Anggi Amelia ya Oke Anggi Kakak akan kirimkan Untuk diisi Coba kita lihat Nama Kelas Saya akan kirimkan ke Anggi Selamat kepada Anggi Yang sudah benar Yang sudah benar menjawab Pertanyaan Kuis Kiajar hari ini Dari Bu Dolvan Oke Kak Dolvan Silahkan Ani Ani kembali Kakak yang benar Of hidup Gak lah deh Itu Of warium Sayang Iya benar-benar Benar-benar Katanya Kakak sudah kirimkan Formatnya Mau diisi Dan kirimkan Tim Pusdatin Untuk Menyampaikan Hadiah kepada Kalian masing-masing Ke nomor HP Kalian masing-masing Selamat kepada Para pemenang Ya boleh kakak Baca Pemenang yang pertama Iya yang pertama Hasan Kamil Dari Kelas 10 Farmasi Klinis Dan Komunitas 1 Dari SMKN 9 Kabupaten Tanggerang Provinsi Banten Wah selamat Hasan Kamil Jauh Dari Banten Muridnya nih Ya pemenang yang kedua Yaitu Febri Saputra Keras 10 AD 2 Provinsi Kalimantan Barat Wah ini dari tempat saya nih SMKN 2 Singkawang Wah Anda sia-sia nih hari ini Guru dari Kalbar nge-host ya Ya kemudian yang ketiga Anggi Amelia Juga kawannya si Kamil Hasan nih Dari Kelas 10 SMKN 9 Kabupaten Tanggerang Banten Wah ini mungkin gak jauh Gak jauh dari kantor Pusdatin nih Jadi gak sia-sia Pak Putra Nemenin adik-adik Dari Banten Ikut belajar Lukanya hari ini Oke Selamat kepada Ketiga pemenang Silahkan Kak Dolph Oke Terima kasih ya Adik-adik Untuk perhatiannya Masyari kita Untuk sistem reproduksi Ini seharusnya kalau secara tatap muka Kita belajarnya ada Sampai empat pertemuan Nah Tapi hari ini Kita sudah dirangkum Saya sudah rangkum dalam Materinya Nanti bisa adik-adik unduh Itu sudah lengkap Dari awal Sampai akhir Kemudian sampai terakhir Digangguan Video yang tadi juga Sudah dikemas di dalamnya Bisa adik-adik dapatkan Untuk jadikan bahan referensi Untuk belajar Masih belum paham lagi Silahkan Kalau mau baca penjelasan Agak ribet Malas Nonton aja videonya yang tadi Nah seperti itu adik-adik Tetap jaga kesehatan Kembali lagi Saya ingatkan Belajar sistem reproduksi Tolong Ini dipakai Sebagai acuan Bagi adik-adik Untuk Bagaimana menghargai Diri adik-adik sendiri Menghargai orang lain Di sekitar adik-adik Kemudian Berusaha Menjaga Diri sendiri Nah seperti itu Tetap jaga kesehatan Di rumah aja Jangan lupa berdoa Jaga kebersihan lingkungan sekitar Oke Belajar bersama rumah belajar Belajar dimana saja Kapan saja Dengan siapa saja Terima kasih Dan selamat siang Salam dari Papua Barat Terima kasih Terima kasih Terima kasih Nama SMK Nama SMK Nya aja nih SMK Nggak kesehatan Kak SMK Kesehatan Terpadu Manokwari Terima kasih Halo Ya Ya Bulbarat Terima kasih Kabinan Terima kasih Kabupaten Cintang Provinsi Kalbar Dular Majar Kalbau 2018 Dan juga Bersama Jangan Menemani kita Ya Terima kasih Banyak Sampai terakhir Kak Dolvan Memaparkannya Selamat kepada Para pemenang Dan Tetap stay di kelas ya Karena kita masih ada Terakhir ya Kak Dolvan ya Ya Mungkin yang belum menang Tadi Menunggu Belajaran berikutnya Nah ya Benar tidak Ya Terima kasih Semangat Bila kita menunggu Ini apa